Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan materi dasar teori untuk praktikum pertama yaitu aliran fluida yang sudah saya sampaikan sebelumnya Jadi disini untuk judul pertama praktikum OTK2 adalah aliran fluida Dan disini saya akan menjelaskan secara singkat tentang dasar teori yang terkait dengan praktikum aliran fluida Sebelum kita membahas tentang aliran fluida itu sendiri, kalian perlu tahu dulu definisi atau pengertian dari fluida Kemudian kalian juga harus tahu fluida itu terdiri dari apa saja Jadi mungkin sebenarnya kalian juga dapat tahu ya fluida itu terdiri dari liquid atau cairan dan juga gas Perbedaan antara keduanya itu saya tuliskan disini Jadi yang pertama untuk liquid atau cairan dia itu memiliki ikatan antar molekul yang lebih lemah dibandingkan padatan Tapi dia lebih kuat dibandingkan gas Jadi disini kita konteksnya membandingkan 3 Z ya Disini ada padatan, cairan, dan gas Disini saya membandingkan bagaimana ikatan antar molekulnya dari ketiga Z tersebut Kemudian untuk cairan juga itu relatif sulit untuk dikompresi Ini kalau misalnya kita bandingkan dengan gas Si cairan ini akan lebih sulit untuk diberikan tekanan atau dia sifatnya adalah incompressible Kemudian karakteristik dari cairan yang selanjutnya adalah cairan itu memiliki volume yang pasti Dia dapat mengikuti bentuk wadahnya Maksud dari memiliki volume yang pasti itu adalah Jadi misalnya kita mempunyai 5 liter cairan gitu kan Nah ketika kita pindahkan dari wadah yang kecil ke wadah yang lebih besar Pasti volumenya tetap akan 5 liter gitu Berbeda nanti dengan gas Ketika kita memasukkan gas ke dalam wadah yang cukup besar gitu kan Dia kan pasti nanti molekul-molekul gasnya itu akan memenuhi seluruh bagian wadahnya Atau seluruh ruangan itu gitu Jadi itu tadi maksud dari memiliki volume yang pasti Jadi dia volume itu tetap ya kalau cairan Tapi dia bisa mengikuti bentuk wadahnya Kemudian yang berikutnya Cairan itu bisa membentuk freezer face Jadi freezer face itu maksudnya apa Di sini misalnya ya coba saya gambarkan Misalnya di sini ada suatu wadah Kemudian kita isi dengan cairan Kemudian Nah nanti ketika pengisiannya sudah selesai Nah di sini akan Terbentuk permukaan cairan ya kan Nah ini namanya adalah freezer face Selanjutnya kita membahas tentang fluid yang kedua yaitu gas Tadi kalau misalnya kita membandingkan 3 Z antara padatan, cairan, dan gas Gas ini memiliki ikatan antar molekul yang paling lemah dibandingkan dengan padatan dan cairan Kemudian karakteristik yang kedua dari fluid gas itu dia relatif mudah untuk dikompresi Atau sifatnya adalah compressible Nah jadi kalau misalnya kita membandingkan antara padatan, cairan, dan juga gas itu Gas inilah yang paling mudah untuk dikompresi Atau paling mudah untuk diberikan tekanan Kemudian yang ketiga Gas itu tidak memiliki volume yang pasti Ini tadi sudah saya sampaikan Jadi ketika kalau misalnya kita mengisi suatu wadah gitu ya dengan gas tertentu Maka molekul gas itu akan memenuhi wadah atau ruangannya Jadi dia volumenya itu akan berubah-rubah mengikuti bentuk wadahnya atau mengikuti ruangan yang ditempatinya Kemudian yang terakhir gas itu tidak membentuk freezer face Jadi ini berbeda ya dengan yang cairan tadi Kalau misalnya pada gas itu tidak terbentuk freezer face seperti yang saya jelaskan ini tadi Selanjutnya Kita berbicara tentang properties dari fluida atau sifat-sifat fluida Jadi perlu kalian ketahui dulu bahwa sifat-sifat fluida itu banyak sekali Tidak hanya tiga yang saya tulis di sini Jadi pada dasarnya sifat dari fluida itu banyak macamnya Tapi di sini akan saya berikan tiga properties yang paling umum Atau yang paling sering kita temui gitu ya Yang paling sering dibicarakan, dibahas Kemudian kita langsung masuk properties yang pertama Properties yang penting Ini adalah densitas dan specific gravity Jadi mungkin kalian sudah tahu densitas itu adalah masa jenis ya Jadi dia itu adalah perbandingan masa per volume fluida Kemudian specific gravity ini kurang lebih hampir sama dengan densitas Dia itu adalah rasio densitas suatu senyawa terhadap densitas air Jadi misalnya kita ini punya campuran larutan Jadi ada dua larutan Atau dua cairan yang kita campurkan Terbentuk larutan campuran kan Nah itu Misalnya kita tidak tahu berapa densitas campuran tersebut Tapi kita bisa tahu Tapi kita sudah tahu Specific gravity-nya Jadi misalnya Specific gravity dari si campuran tersebut itu 0,9 0,9 Nah terus ketika Jadi maksud dari 0,9 itu adalah Perbandingan si densitas campuran tersebut Terhadap densitas air Jadi kan kita bisa tahu berapa densitas senyawa tersebut Kalau misalnya kita sudah tahu densitas air Nah itu adalah pengertian dari specific gravity Jadi specific gravity itu adalah perbandingan densitas suatu senyawa terhadap densitas air Kemudian properties yang kedua Itu adalah Fiskositas Fiskositas itu menyatakan tingkat kekentalan suatu fluida Jadi kalau misalnya Fiskositas itu semakin besar Itu artinya fluida tersebut semakin kental Nah si fiskositas ini Nilainya dipengaruhi oleh temperatur Jadi kalau misalnya ada perubahan temperatur Fiskositas ini cukup sensitif Jadi dia bisa berubah-rubah Tergantung dengan temperaturnya Untuk cairan dan gas Itu tuh pengaruh temperatur pada fiskositas itu berbeda Kalau misalnya pada cairan Semakin tinggi temperaturnya Dia fiskositasnya semakin berkurang Jadi dia semakin encer Kalau untuk cairan Kalau misalnya untuk gas Kebalikannya Dia semakin tinggi temperaturnya Semakin tinggi fiskositasnya Jadi antara cairan dengan gas Itu dia berkebalikan ya Pengaruh temperatur pada fiskositasnya Kemudian properties yang ketiga Itu adalah vapor pressure Atau tekanan uap Jadi penjelasan untuk tekanan uap disini Adalah misalnya Misalnya Ini kan kita punya satu cairan ya Satu cairan Kemudian kita panaskan Lama-kelamaan kan Cairan ini kan akan menguap ya Ketika sudah mencapai temperatur titik didihnya Nah si cairan ini akan menguap Kemudian kan mulai terbentuk Apa molekul-molekul uap di Permukaan cairan ini kan Nah Di Bagian atas ini Ini akan terbentuk tekanan Nah disini tuh ada tekanannya Nah jadi molekul-molekul uap yang terbentuk di atas cairan ini Ini Mempunyai tekanan gitu Menghasilkan tekanan Nah tekanan yang disini Dinamakan dengan tekanan uap Atau vapor pressure Kemudian tekanan uap fluida ini Juga nilainya tergantung dari temperaturnya Jadi vapor pressure itu merupakan Fungsi dari temperatur Berikutnya kita lanjut Kita akan lanjut tentang Berbicara tentang jenis aliran fluida Jadi mungkin kalian juga udah tahu Jadi aliran fluida itu ada Jenis aliran fluida itu ada tiga Yang pertama adalah laminer Transisi Dan yang terakhir adalah Turbulen Nah untuk Gambarannya Kalian bisa lihat di gambar satu berikut ini Jadi disini Di zona yang pertama ini Yang saya berlingkaran merah Ini kalian bisa lihat Ini alirannya Cukup tenang ya kan Dia kecepatannya cukup rendah Jadi alirannya cukup tenang Ini kita katakan sebagai Aliran laminer Kemudian yang berikutnya Yang berikutnya Di zona yang kedua ini Yang ini kalian bisa lihat Ini alirannya itu mulai ada Olakan-olakan gitu ya Jadi aliran yang di bagian Kedua ini Ini dia kecepatannya lebih tinggi Dibandingkan yang aliran Di zona yang pertama ini Yang di sebelah kiri Jadi untuk yang Zona kedua ini Kita katakan sebagai Aliran transisi Jadi aliran transisi itu Merupakan aliran Yang Kecepatannya itu berada Di antara aliran laminer Dan turbulen Dimana dia kecepatannya Lebih tinggi daripada Aliran laminer Tapi lebih rendah Daripada Aliran turbulen Kemudian yang ketiga Kita bisa lihat di Zona yang paling kanan ini Ini kita bisa lihat Olakannya cukup besar ya Jadi disini maksudnya V nya itu Kecepatan alirannya itu Sangat tinggi Jadi dia terbentuk Olakan-olakan yang cukup besar Pergerakan fluidanya itu Tidak teratur Itu dinamakan dengan Aliran turbulent Jadi itu adalah Tiga jenis aliran fluida Yang Wajib kalian ketahui Nah kemudian Jenis aliran fluida ini Bisa diklasifikasikan Berdasarkan bilangan Reynoldsnya Jadi Untuk kita mengetahui Apakah alirannya Laminer Transisi Atau turbulent Itu kita bisa ketahui Dari perhitungan Bilangan Reynolds Persamaan bilangan Reynolds itu Gimana Kalau misalnya Kita punya Persoalan Aliran fluida Di dalam pipa Maka bersamaan Untuk bilangan Reynoldsnya adalah Rho V D Per Mu Nah jadi Bilangan Reynolds itu Sama dengan perkalian Antara Densitas fluida Yang mengalir Dikali kecepatan alirannya Dikali dengan Diameter pipa Dibagi dengan Viskositas fluida Ini adalah Persamaan Untuk menentukan Bilangan Reynolds Nah dari hasil Bilangan Reynolds ini Nanti kalian akan Tahu Kalian bisa tentukan Oh ini Jenis alirannya Apakah laminer Atau transisi Atau turbulent Nah untuk Pembagian Untuk Pengklasifikasiannya Itu Kalian bisa lihat disini Jadi untuk Aliran laminer Apabila Bilangan Reynoldsnya Kurang dari 2100 Kemudian untuk Aliran transisi Bilangan Reynoldsnya Di antara 2100 Dan 4000 Jadi lebih besar Dari 2100 Tapi lebih kecil Dari 4000 Sementara untuk Aliran turbulent Itu bilangan Reynoldsnya Lebih besar Yaitu Lebih dari 4000 Jadi ini adalah Pengelompokan Jenis aliran Jenis aliran Fluida Berdasarkan Bilangan Reynolds Yang paling Umum Tapi Sebenarnya Di beberapa Referensi itu Ada banyak Apa ya Batasan-batasan Bilangan Reynolds Itu yang berbeda-beda Jadi ini Jadi nanti Kalau misalnya Kalian baca Di referensi lain Menemukan Kok Batas bilangan Reynoldsnya Berbeda Dengan yang Saya sampaikan Ini Itu mungkin Aja Tapi ini Adalah Pengelompokan Yang paling Umum Selanjutnya Selanjutnya Kita masuk Ke Bahasan Tentang Aliran Fluida Jadi disini Kalian Akan tahu Gitu kan Kenapa sih Kok fluida Itu bisa mengalir Gimana caranya Aliran Gimana caranya Fluida itu bisa mengalir Terus Apa-apa aja Peralatan yang diperlukan Dalam proses Pengaliran Fluida tersebut Nah Jadi yang pertama Disini Kalian bisa lihat Ada gambar Serangkaian proses Yang cukup sederhana Dimana disini Ada reaktor Separator Disini juga ada Separator Nah kemudian Disini ada Pompa Disini ada Pompa Ini Ini tuh Biasanya Penukar panas Exchanger Atau gak Cooler Atau heater Gitu ya Kemudian disini Juga ada Pompa Nah disini Kalian bisa lihat Ada pompa Yang cukup Banyak Nah saya akan Menjelaskan Aliran Fluida Terkait Dengan Serangkaian Proses yang Cukup sederhana Ini Jadi misalnya Kita mau Membahas Disini saya Ambil contoh Kita akan fokus Di Reaktor Misalnya Saya hapus Dulu Sekarang Kita mau Misalnya Kita mau Membahas Tentang Reaktor Dulu ya Saya ambil Contoh Yang bagian Reaktornya Nah di Reaktor ini Kalian bisa Lihat nih Disini ada Fit kan Ada umpan Masuk Umpan masuk Kedalam Reaktor Ya kan Kalian disini Lihat Ada Pompa Nah ini Berarti Maksudnya apa Jadi si Umpan ini Masukkan Kedalam Reaktor itu Dengan Menggunakan Pompa Soalnya kan Gak mungkin kan Kalau misalnya Kita masukkan Umpan itu Dengan cara Dituang Begitu aja Ya kan Jadi Disinilah Kalian akan Tahu Peralatan-peralatan Apa saja Yang umum Digunakan Dalam proses Pengaliran Fluida Jadi pertama Disini ada Pompa Nah Untuk Mengalirkan Fit tersebut Atau Umpan tersebut Tadi kan Didorong Menggunakan Pompa Nah kemudian Disalurkan Itu melalui Pipa-pipa Jadi dalam Suatu Dalam serangkaian Proses Itu kan Pasti banyak Sistem Perpipaan Nah sistem Perpipaan itu kan Tujuannya untuk Mengalirkan Atau sebagai Jalur ya Sebagai jalur Untuk mengalirkan Bahan dari Satu tempat Ke tempat Lainnya Nah jadi Kalian bisa Bayangkan Kalau misalnya Untuk proses Pengaliran Fluida itu Pasti dibutuhkan Beberapa Peralatan Beberapa Kelengkapan Di antara tadi Pompa Yang udah saya bilang Kemudian juga Ada Pipa Nah kemudian Selain pompa Dan pipa Itu ada juga Satu Apa namanya Peralatan lagi Yang cukup penting Walaupun sebenarnya Dalam proses Pengaliran Fluida itu Pasti tentunya Banyak Peralatan-peralatan Yang digunakan Cuman Yang Tiga Tiga Peralatan Yang cukup penting Itu tadi Ada pipa Ada pompa Dan satu lagi Ada valve Itu Gunanya itu Untuk Salah satunya Untuk mengatur Laju alir fluida Jadi kalau misalnya Tadi kan kita Mau masukkan umpan Ke dalam reaktor Pastikan kita butuh Laju alir umpan Tersebut itu Tertentu kan Jadi udah ada Ketentuannya Untuk mereaksikan Suatu bahan Gitu kan Kita Udah tahu nih Berapa laju alir Yang diperlukan Berapakah Laju alir yang masuk Berapakah Laju alir yang keluar Nah itu nanti Untuk mengatur Laju alir tersebut Kita butuh Butuh suatu alat Yang dinamakan Dengan valve Valve itu Mungkin bahasa Gampangnya kok Di kehidupan Sehari-hari itu Adalah keran Atau katup Nah itu Jadi itu adalah Tiga alat Yang cukup penting Dalam proses Pengaliran Fluida Begitu Nanti kita akan Bahas satu-satu Ini pertama Saya bahas Bahas dulu Secara singkat Jadi pipa itu Digunakan untuk Mentransportasikan Bahan dari Satu unit Ke unit proses Lainnya Kemudian yang kedua Pompa Itu bisa Untuk mendorong Atau mengalirkan Cairan yang Melalui Pipa Dan yang ketiga Atau valve Yang ketiga Itu ada valve Digunakan untuk Mengendalikan Airan liquid Gas Maupun Bahan lainnya Jadi itu Berikutnya Kita akan bahas Satu-satu Nah sekarang Kita akan bahas Dulu Aliran dalam Pipa Jadi pipa itu Adalah silinder Tertutup Dimana Di dalamnya Terdapat tekanan Untuk dapat Mengangkut fluida Atau Mentransportasikan Fluida Nah suatu Sistem perpipaan itu Umumnya terdiri dari Inlet Outlet Pipa itu sendiri Elbow Nah elbow Di sini itu Maksudnya adalah Lengkungan ya Karena kan Kalau misalnya Sistem perpipaan itu Kan gak mungkin Dia cuma lurus Aja gak ada Belokan-belokannya kan Dan nanti Sistem perpipaan Yang terdiri dari Belokan itu Kita katakan Sebagai Itu disebut dengan Elbow Atau lengkungan Kemudian Komponen lainnya Dalam sistem perpipaan Itu ada valve Dan juga tentunya Ada pompa Jadi Aliran dalam pipa Itu biasanya Terdiri dari Serangkaian Komponen ini Gitu Jadi ini Satu dengan Lain-lainnya itu Saling Saling melengkapi Jadi dia gak bisa Misalnya pompa Cuma berdiri sendiri Kan gak mungkin Kemudian di gambar Yang sebelahnya ini Kalian bisa lihat Nah disini Ini ada sistem Perpipaan ya Sistem perpipaan Yang sederhana Disini kalian bisa lihat Ini adalah Inletnya Atau bagian Masukannya Dari pipa Kan ini ada Aliran masuk nih Aliran masuk Kemudian Nah disini Ada belokan kan Ada belokan nih Ini namanya Elbow Kemudian yang ini Pompa Kan dia Cairannya didorong Dengan menggunakan pompa Nah kemudian Yang jalur ini Ya ini namanya Pipa kan Pipa itu sendiri Kemudian yang terakhir Ini ada ini Keluarannya Titik keluaran Cairan Atau outlet Nah jadi kurang lebih Seperti itu Itu adalah Serangkaian Komponen yang Umum terdapat Dalam Suatu sistem Perpipaan Selanjutnya saya akan Menjelaskan secara singkat Tentang perbedaan Antara pipa dan cup Jadi mungkin kalian Sering dengar Istilah pipa Dan istilah cup Jadi sebenarnya Mungkin pertanyaannya Apakah mereka Sama atau beda sih Nah sebenarnya Secara apa ya Secara bentuk Mereka sama ya Sama-sama silinder Sama-sama silinder Gitu kan Cuman bedanya Ini Saya tuliskan disini Kalau misalnya pipa itu Biasanya cenderung Dindingnya lebih tebal Sementara kalau cup itu Dindingnya lebih tipis Kemudian Kalau perbedaan yang kedua Dari panjangnya Kalau misalnya pipa Itu panjang itu Berada dalam kisaran 20-40 feet 20-40 feet ini Kenapa dia Ukurannya Hanya dalam kisaran ini Sementara kalau cup itu Ratusan feet Jadi cup Kalau cup itu Bisa lebih panjang Karena Pipa itu biasanya kan Diproduksi dalam ukuran standar Jadi Produsin pipa itu Membuat pipa Ukurannya udah Mengikuti standar Jadi misalnya Kita butuh Pipa yang cukup panjang Itu ya harus disambung-sambung Gitu kan Berbeda dengan Cup Kalau misalnya cup itu Kita bisa Memesan gitu kan Kita bisa meminta untuk Membuat cup yang Cukup panjang Gitu Itu adalah Dindingnya Kalau untuk pipa itu Biasanya dindingnya kesat Kalau misalnya cup itu Dindingnya Lebih licin Nah untuk Penyambungannya Kalau pipa itu Bisa disambung dengan Menggunakan Screw Flage Atau dilas Sementara Kalau untuk cup Disambung dengan Fitting atau Disorder Selanjutnya Kita akan bahas Peralatan Yang kedua Yaitu Valve Atau Katuk Jadi valve Atau katuk Itu adalah Alat mekanik Yang Digunakan Untuk Mengendalikan Aliran Dan tekanan Dalam Suatu Proses Jadi tadi Udah saya Sampaikan Bahwa valve Itu Bisa kita Gunakan Untuk Mengendalikan Laju Alir Ya kan Mengendalikan Laju Alir Fluida Terus Selain itu Valve Juga bisa Mengatur Tekanan Jadi disini Ada saya Tuliskan Beberapa Fungsi valve Di antaranya Yang pertama Valve itu Bisa digunakan Untuk Menghentikan Atau Memulai Aliran Kemudian Yang kedua Dia memperkecil Atau Meningkatkan Laju Aliran Terus Valve Juga Bisa Mengendalikan Arah Aliran Dan yang terakhir Valve itu Juga bisa Mengatur Tekanan Nah Untuk Jenis-jenis Valve itu Sendiri Banyak Disini Saya tuliskan Beberapanya Ada Gate valve Ada Globe valve Ada Plug Ada Ball valve Dan Laju Laju Nah Dari Beberapa Jenis Valve Ini Di antaranya Yang Cukup Umum Itu Adalah Ini Gate valve Kemudian Globe valve Ball valve Dan juga Butterfly Nah Untuk Perbedaannya Mungkin disini Saya Akan Berikan Secara singkat Aja Jadi Kalau Misalnya Ball valve Itu Dia Menggerakkan Valve Jadi Valve itu Bisa bergerak Itu Karena Ada Bola-bolanya Jadi Nanti Dia Bisa Bergerak Tapi Ball valve Itu Hanya Bisa Bergerak Maksimal Sebesar 90 derajat Jadi Dia Tidak Bisa Sampai Muter 360 derajat Itu Tidak Bisa Jadi Dia Bisa 90 Derajat Kemudian Kalau Misalnya Gate valve Dan Globe valve Ini Sebenarnya Hampir Sama Nah Ini Kalau Misalnya Secara Apa Ya Secara Visual Dari Luar Gate valve Dan Globe valve Ini Bentuknya Sama Jadi Nanti Ini Bentuknya Itu Seperti Alat Yang Ada Di Lab OTK Cuma Bedanya Kalau Misalnya Untuk Gate valve Ini Gate valve Itu Tidak Bisa Digunakan Untuk Mengatur Laju Alir Jadi Dia Hanya Bisa Membuka 100% Atau Menutup 100% Jadi Dia Tidak Bisa Membuka Misalnya Dibuka Setengah Tidak Bisa Tidak Bisa Fully Open Atau Fully Closed Kalau Misalnya Yang Globe valve Ini Ini Dia Bisa Mengatur Laju Alir Jadi Dia Bisa Dibuka Misalnya Cuma 50% Atau 30% Jadi Dia Bisa Mengatur Laju Alir Globe valve Ini Yang Cukup Umum Yang Cukup Umum Digunakan Industri Juga Mungkin Ini Cukup Sering Kita Lihat Nanti Untuk Yang Alat Aliran Vida Di Lab Ada Globe valve Dan Juga Ball valve Nanti Mungkin Untuk Gambaran Untuk Alat Itu Mungkin Saya Berikan Di Pertemuan Berikut Selanjutnya Kita Masuk Ke Alat Yang Ketiga Yaitu Pompa Jadi Pompa Termasuk Dalam Alat Transportasi Fluida Dimana Umumnya Digunakan Untuk Memindahkan Fluida Dari Satu Wadah Ke Wadah Lainnya Jadi Pompa Itu Untuk Mendorong Mendorong Supaya Fluida Itu Bisa Mengalir Kalian Bisa Lihat Ini Di Gambar Di Bawah Ini Ada From Home Elevation To High Elevation Jadi Disini Bisa Kalian Lihat Ada Dua Cairan Dalam Wadah Dengan Posisi Yang Berbeda Dimana A Ini Lebih Rendah Mau Dialirkan Ke Tempat Yang Lebih Tinggi Nah Pompa Itu Bisa Digunakan Untuk Mengalirkan Cairan Ke Tempat Yang Lebih Tinggi Kemudian Yang Di gambar Sebelah Kanan Ini Dia Ketinggian Sama Nah Terus Disebutkan Bahwa Dari Tekanan Rendah Ke Tekanan Yang Lebih Tinggi Jadi Ketika Ada Perbedaan Tekanan Ini Pompa Itu Bisa Mengalirkan Vida Dari Yang Tekanan Rendah Ke Tekanan Yang Lebih Tinggi Nah Untuk Jenisnya Pompa Itu Secara Umum Terdiri Dari Dua Jenis Yaitu Pompa Sentrifugal Dan Displacement Pump Atau Displacement Pump Ini Bisa Kita Katakan Juga Sebagai Positive Displacement Pump Kemudian Untuk Jenis Pompa Yang Paling Umum Digunakan Yang Paling Sering Digunakan Itu Adalah Pompa Sentrifugal Jadi Kalau Misalnya Pompa Yang Terdapat Di Alat Alien Nutsu Dari Lab Itu Juga Digunakan Pompa Sentrifugal Pompa Sentrifugal Itu Pompa Yang Paling Umum Paling Banyak Digunakan Juga Dalam Kehidupan Sehari-hari Nah setelah tadi kita berbicara tentang tiga peralatan yang umum digunakan dalam proses pengaliran fluida Sekarang kita masuk ke alat ukur aliran fluida atau flowmeter Jadi disini saya akan jelaskan dua ada flowmeternya yaitu venturimeter dan orifice meter Yang pertama kita akan membahas tentang venturimeter Nah jadi disini kalian bisa lihat ada skema untuk venturimeter Jadi disini kalian bisa lihat benturimeter itu bentuknya itu seperti gabungan dari dua silinder yang diameternya berbeda disini ada diameter yang besar Atau diameter yang besar ini bisa kita biasa dinotasikan dengan titik satu ya Kemudian di bagian tengah-tengah ini ada diameter yang kecil atau titik dua Nah disini venturimeter itu apa Jadi venturimeter itu merupakan alat ukur aliran fluida yang memanfaatkan perbedaan diameter Kan diameternya beda ya Untuk meningkatkan kecepatan dan menurunkan pressure drop Nah jadi karena diameternya berbeda Ini kecepatan di bagian sini Di bagian yang diameternya kecil ini bisa lebih tinggi kecepatannya Kemudian pressure dropnya juga akan berkurang Nah jadi pada dasarnya itu alat ukur aliran fluida itu Prinsip kerjanya itu berdasarkan perubahan tekanan atau pressure dropnya Jadi itulah kenapa nanti kalau di alat volometer atau alat ukur aliran fluida itu Biasanya terhubung dengan manometer Dimana manometer itu untuk membaca tekanan yang terdapat di dalam alat ukur tersebut Jadi pasti nanti akan ketahuan tekanannya berapa Karena pada dasarnya prinsip alat ukur aliran fluida itu berdasarkan perhitungan pressure drop Jadi nanti kalau misalnya di alat aliran fluida yang di lab itu Kalian lihat ada tabung Itu kan tabung yang bentuknya yang horizontal Kemudian ada penunjuk tekanan Nah itu kemungkinan besar adalah flowmeter Kemudian Nah di sini Jadi mungkin saya jelaskan dulu ya Tadi kan di sini ada diameter yang besar Atau biasa kita notasikan dengan titik 1 Kemudian di tengah-tengah adalah diameter yang kecil Atau kita notasikan dengan titik 2 Ya titik 2 Kemudian di sini Nah di sini nih Ini adalah untuk mengukur tekanannya Jadi nanti di sini Ada P1 Di sini ada P2 Nah jadi dari sini kalian nanti bisa tahu Berapa tekanan di titik 1 Dan berapa tekanan di titik 2 Kemudian tadi seperti yang sudah saya katakan Bahwa di bagian yang dia mentara kecil Ini kan kecepatannya akan meningkat ya Di sini ini V nya itu akan meningkat Tapi P nya itu akan berkurang Nah jadi makanya tadi ini dikatakan bahwa Si venturimeter ini digunakan untuk meningkatkan kecepatan Dan menurunkan pressure drop Begitu Kemudian untuk persamaannya Di sini ada persamaan untuk menentukan kecepatan airan di titik 2 Di sini ya Ini bisa kalian lihat persamaannya Dimana di sini sudah cukup jelas D2 itu adalah Diameter Yang kecil yang di sini D1 diameter yang silinder besar Kemudian ini ada tekanan Ya kan Perbedaan tekanan P1 dan P2 Selisih antara tekanan di sini dan di sini Kemudian ada roll Itu adalah densitas fluida yang mengalir di dalam venturimeter ini Kemudian di persamaan yang kedua Ini kalian bisa lihat perbedaannya ya Nih di sini ada CV CV itu apa CV itu adalah coefficient venturimeter Jadi persamaan yang kedua ini Ini kan sama satu Persamaan dua Persamaan kedua ini Dia lebih lengkap Karena kita mempertimbangkan Si coefficient venturimeter itu Ya Nah setelah nanti kalian dapat nih Kecepatan di titik 2 Kan kalian bisa tentukan dengan persamaan ini kan Ya Nanti kalian bisa tahu juga nih Misalnya kecepatan 1 Atau V1 nya berapa Dengan menggunakan persamaan ini Di sini kan ada hubungan Antara V1 Dan V2 Nah jadi nanti Pertama kalian bisa tentukan V2 nya dulu Kemudian bisa hitung V1 nya Menggunakan persamaan yang Ini Oh iya Saya lupa bilang Tadi kan Di persamaan yang kedua ini Ada nilai CV Atau coefficient venturimeter Jadi Mungkin ada yang bertanya-tanya Nilai CV ini dapat dari mana Nilai CV ini Ini ada di referensi Yang saya tahu itu Salah satunya ada di buku Jenko please Nanti bisa coba dilihat disitu Nanti ada Coefficient venturimeter Di buku jenko please Setelah ini Kita akan bahas tentang Clometer yang kedua Yaitu orifice meter Nah ini ada orifice meter Jadi orifice meter itu Adalah sebuah silinder Jadi ini silinder ya Ini kan Apa Yang bagian atasnya Ini bagian bawahnya Jadi ini sebuah silinder Yang di dalamnya terdapat plate Sehingga terbentuk lubang yang kecil Nah jadi ini adalah plate nya nih Ini plate nya nih Yang vertical ini adalah plate nya Sehingga terbentuk lubang yang kecil Atau thin hole Nah disini nih Nah ini adalah lubang kecilnya itu Ini thin hole Ini thin hole nya Ini thin hole Nah thin hole itu gunanya buat apa sih Thin hole itu digunakan Untuk memperbesar kecepatan aliran Jadi sama kayak Prinsipnya hampir sama ya Kayak venturimeter tadi Dimana Ada Diameter yang lebih kecil itu Tujuannya untuk meningkatkan Kecepatan aliran Nah thin hole ini juga dapat digunakan Untuk memprediksi debit Atau laju aliran Aliran di dalam pipa Nah jadi ini bisa kita lihat Skema sederhananya Ini ada pipa kan Ini dinding pipa yang atas Ini dinding pipa yang bawah Kemudian ada aliran masuk Di dalamnya Di bagian tengah-tengah pipa ini Ada plate Jadi Dia terbentuk Diameter yang lebih kecil Nah di bagian ini Kecepatannya itu meningkat Yang akan jadi dia Lebih cepat Terus mengalir ke Sana gitu Nah itu untuk Prinsip Secara singkat untuk Orifazimeter Selanjutnya adalah Persamaannya Nah jadi Kalau tadi kan Di venturimeter itu ada D1 dan D2 Dimana D1 itu adalah Diameter yang besar Dan D2 itu adalah Diameter yang lebih kecil Nah kalau ini Untuk orifazimeter Kita biasanya Gunakan D1 dan D0 Dimana D1 itu adalah Diameter yang Yang besar Atau diameter pipanya Ya kan Di sini D1 Kemudian untuk D0 itu adalah Diameter dari tin hole Ya Jadi diameter yang kecil itu Biasa kita notasikan dengan D0 Di situ Kemudian di sini ada Debit aliran Atau key Ya Nah Untuk persamaannya Di sini ada Persamaan untuk mencari Venol Dimana Venol ini sama dengan C0 Per 1 Min D0 Per D1 Pangkat 4 Akar 2 P1 Min P2 Per Rho Jadi ini Kalau kalian perhatikan Dengan persamaan yang Venturi tadi Ini kurang lebih Hampir sama ya Hampir sama Cuman Di sini kan tadi Di Venturi Meter itu Ada Coefficient Venturi Meter Yang dinotasikan dengan CV Sementara untuk di Orifice Meter ini Ada CO Ini juga Merupakan Coefficient Untuk Orifice Meter Dimana nilainya nanti Kalian bisa dapat Dari referensi Salah satunya Dari buku Jane Coppies Ini bisa Dilihat Untuk nilai Coefficientnya Nah untuk Materi Tentang Dasar Teori Praktikum Aliran Frida Saya rasa cukup Mudah-mudahan Materi yang Cukup singkat ini Bisa Sedikit memberikan Gabaran Buat kalian Terkait Dengan Prinsip Dari Proses Aliran Frida Itu Sekian Aja Penjelasan Dari saya Mudah-mudahan Apa yang saya Sampaikan Bisa Dipahami Dengan baik Kalau ada pertanyaan Silahkan Disampaikan Dalam forum Diskusi Saya cukupkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh